Tak bernyawa ini dia lupa ini guys cara berenang ya Aduh ini kalau kita lihat ada labelnya ini apa ini Mono free oh ada mono free Wah ini kayaknya gratis mono ya Eh bentar apa jangan-jangan ikan Ya akhirnya jadi ini jujur aja Ini lanjutan dari yang alligator barusan ya Jadi ini dishooting di hari yang sama Karena pengirimnya juga sama Dan aku pesennya di hari yang sama pula gitu Jadi sangat wajar kalau datangnya sama Bahkan ternyata ini tadi ada yang digabung oke Dan mungkin kita mulai dari mana dulu ya Kita bakal bedah dari yang sini dulu mungkin ya Dimana ternyata selain alligator yang snow white Itu dia meng-include kan juga peacock bus Jadi ini peacock bus ya disini peacock bus Tapi ya disini juga ada peacock bus Jadi dua-duanya ya Tanpa berlama-lama langsung aja kita buka ya Dan mungkin kita mulai dari yang kanan dulu Karena ini udah terlanjur dibuka ya bekas yang alligator tadi Ini kita langsung angkat aja ya Satu dua tiga Jeng 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 Waduh sayang sekali guys ya Ikannya sudah tak bernyawa Ini dia lupa ini guys cara berenang ya Aduh ini kalau kita lihat ada labelnya ini apa ini Mono free Oh ada mono free Wah ini kayaknya gratis mono ya Eh bentar Apa jangan-jangan ikan alligator yang video sebelumnya kita beli itu gratis mono apa gimana Tapi mononya mati guys Dan disini ada lagi Ini apa ini bentar ya Mono free Oh ternyata gratis mono guys Oh ini masih hidup nih mononya Oh ala ternyata kita gratis mono guys Aku kira ya Tadi aku tuh sempat ngintip kan Kok ada pikok bus gitu Apa dia Menggabungkan apa gimana gitu Ternyata gratis mono Oke Ini harusnya ditaruh di video yang alligator ya Tapi yaudah mungkin Ya includekan aja lah di video ini kali ya Biar sekalian pikok bus semua gitu Oke ya berarti kita dapat satu pikok bus ya Meskipun satunya mati yaudah gak apa-apa Namanya juga free Ini banyak kucing penasaran guys Mungkin kita taruh disini dulu aja Supaya gak terlalu ini Nah berikutnya kita buka ya Box Kita buka box Yang belum kita apa ya Kita utakatik sama sekali lah Nah ini kita bukanya dari mana ya Dari sini mungkin ya Nah ini agak Oke sip Ini kita berhasil membuka Ini bahannya rata-rata pake kardus ya Dan kayaknya Ini karena kita gak pesen Stereoform apa Kemarin kayaknya pesen deh Tapi aku agak lupa sih Setau aku sih pesen Cuman Ya mungkin kesalahan aku lah Lupa apa gimana kali ya Tapi seinget aku sih Udah pesen guys Yaudah tau juga Ini ikannya udah dateng juga ya Nah ini kita langsung buka aja Dan kita buka Kemarin aku beli Pibasnya itu Kalau gak salah ada 7 ya Ada 7 Jadi kita buka aja Satu persatu nih Kita mulai 3, 2, 1 Pibas pertama Ini dia Pibas Jadi yang kita beli kemarin Pibas monopulus ya Nah ini ini Masih hidup Oke Terus ada lagi yang kedua Yang kedua mati ya Oh iya ini Jadi nanti tiap Pibasnya bakal di zoom sebentar juga Sama video editor aku Jadi nanti Keliatan Mana yang mati Mana yang gak ya Ini kayaknya mati deh Ini mati Mungkin yang mati kita taruh di kanan Baunya cukup menyengat juga Ini kalau kita liat nih Nah ini Pibas yang ketiga Mati juga Wah Tapi memang kecil sih Ininya ya Ukurannya gitu Oke terus yang keberapa Keempat berarti ya 3, 2, 1 Jeng, jeng, jeng Wah masih hidup nih Pibasnya Oke Ya ini masih hidup Terus Ada lagi gak ya Nah ini Pibas yang keberapa ya Kelima ya Oh dia masih hidup nih guys Wah mantep nih Keliatannya mereka gesit-gesit juga sih Kalau dari Segini ya Segi keaktifannya mereka cukup gesit Berarti yang hidup ada 1, 2, 3 Ada 3 Dan yang mati ada 2 Berarti kurang 2 kantong lagi nih Oke kita buka 3, 2, 1 Jeng, jeng, jeng Nah ini Ternyata alhamdulillah masih hidup juga ya Kantong ke 6 Oke Sini kita buka kantong terakhir 3, 2, 1 Wih Ini dia Masih hidup rupanya Alhamdulillah ya Jadi masih bisa terselamatkan Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 ya Plus Tadi yang free Itu ada 1 Berarti totalnya ada 6 ya Dan yang mati Berarti totalnya yang free Tadi 1 Sama yang Pembelian biasa itu 2 ya Berarti Totalnya ada 3 yang mati Ya begitulah Apalagi ini Pesennya juga apa ya Pesennya Gitu lah ya Kayak Aku bilang Seadanya sih Iya Tapi mungkin Karena ini juga sih Karena Packingnya Apa kita lupa beli Apa gimana Saya ingat aku sih beli Tapi yaudahlah Tapi Anggap aja mungkin lupa gitu ya Kesalahan aku Yaudah gak masalah Dan sekarang Waktunya kita Buka ya Ininya Tapi kalau dari Postingan yang Di review kemarin Ada juga beberapa yang mati Katanya Mati 3 apa Mati berapa gitu Tapi ini mungkin Ya ikannya udah dateng gitu ya Kita tidak punya waktu Untuk menyalahkan Tapi biasanya bisa banget Kalau kamu punya video Unboxing Itu bisa jadi Apa ya Kayak Bukti kamu Dan mungkin Minta refund Atau Ganti ikannya mati ini Jadi kalau misalnya Kayak gini Kasusnya mati 3 gitu ya Yaudah Kamu minta Kirim lagi 3 ekor Dan biasanya memang Penggantiannya itu Belum termasuk ongkir Jadi ongkirnya itu Kamu bayar lagi gitu Atau Yang ongkir kemarin Itu Enggak dipotong Atau enggak dikembalikan Jadi lebih ke Mengembalikan ikannya Nah itu Balik lagi ke kamu Oke Nah jadi kita bakal Apa ya Istilahnya menyaring dulu Si ikannya ini Karena kalau kita pakai Air ijo Kayaknya Agak gimana gitu ya Oke Kita buka aja Si bibasnya ini Jadi kita tuang kayak gini Ini memang Caranya rada-rada Ekstrim ya Karena harusnya mungkin Diaklimatisasi atau gimana Tapi ini case-nya khusus Karena Ya ini cukup kacau sih Menurut aku ya Dan Packingnya juga udah Kempes-kempes gini Jadi harus segera Diselamatkan guys Nah mungkin buat kamu Yang punya saran ya Kalau kondisinya kayak gini Enaknya diapain Nah ini kita buka Plastik yang ketiga Wih Wih Loncat guys Loncat lagi Eh Loncat lagi ya Oke loncat lagi Kaget guys Kaget ya Ini kucingnya udah mulai Nunggu ya Kalau ada Ikan loncat Ya langsung diajar Sama dia Tapi kelihatan gak sih Di kamera Ada kucing nih Oke kita langsung aja Buat Lepasin ikannya Oke Sip Nah ini kita Tuangin dulu Kenapa tuangin ke toples dulu Supaya kayak sekalian gitu ya Nah ini ada 5 Eh 4 ya 4 ekor Ya tentu gak dipelihara Disinilah ya Kita bakal pelihara Di tempat yang lebih proper ya Jadi ini hanya sementara ya Disclaimer nih Ini bukan gimana-gimana Dan jujur ini udah disclaimer juga Ini cara yang mungkin Bisa dibilang Salah atau kurang tepat ya Jadi harusnya kita Kayak aklimatisasi Dan lain-lain Tapi karena ini Kita udah pada kempes Dan mati ya Karena kalau aklimatisasi Itu perlu waktu Ya 15-20 menit lah Dan ini kasian banget ya Kalau pibasnya harus nunggu lagi ya Oke Jadi ini Coba kalau kita lihat ya Ini pibasnya Nah ini Jadi mungkin tanpa berlama-lama Langsung aja Kita untuk melepaskan Si pibasnya ini Ke tank yang udah kita siapin ya Supaya gak pake lama Kita langsung ke tank Yang ada di belakang Nah ini langsung saja Kita lepasin ya Ke tempat ini Oke Kita buka aja Ya kita lepasin Eh Kayaknya terlalu gede gak sih ini Jaraknya Coba kita cek Oh iya Ini pibasnya Udah mulai kepancing nih Apa kita kasih makan dulu ya Pibasnya ya Coba kita kasih makan dulu kali ya Supaya gak Kalau itu mungkin A few moments later Ya ini oscarnya Udah kita kasih makan Dan sekarang kita bisa Lebih tenang Untuk melepaskan Si peacock busnya ini Oke Satu dua tiga yuk Ke tempat baru La 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 Oke Sip ya Yuk keluar Waktunya ke tempat baru Oke Sip ya Jadi ini pibasnya Udah ke tempat baru Dan si oscarnya Lagi pada makan pelet ya Ini masih Alhamdulillah masih hidup Dan kayak gitu Ya semoga mereka akur Mungkin ini terlalu riskan ya Pibasnya ini Kayaknya terlalu kecil deh Iya gak sih guys Ini kalau iya Kayaknya kita bakal Ambil oscarnya Atau pindah bebasnya ya Tapi kayaknya Antara pindah oscarnya Atau pindah Yang kecil-kecil ini Nah kalau menurut kamu gimana Mending Nyingkirkan oscarnya Atau menyingkirkan si Pibas dan aligator Coba tulis di kolom komentar ya Karena ini pasti dimakan sih Kalau setelah kita kasih pelet Ternyata masih ada mereka Ini pasti dimakan sih Nah kalau menurut kamu kayak gimana Coba tulis di kolom komentar ya Nah jadi Itu dia ya Tadi kita habis Membeli ikan peacock bus Dan memang Yang dateng itu sekalian Ikan aligator Snow white platinum Cuman kalau untuk pembahasan Snow white platinum Itu udah ada di video sebelumnya ya Jadi kamu bisa tonton aja Nah cuman untuk yang pibas ini Ya jujur cukup sedih Karena ada 3 ekor Ikan yang mati ya Dan menurut aku ini wajar banget Apalagi pengirimannya Bukan apa ya Yang kayak kereta gitu Sekali mungkin dalam semalam Bisa nyampe gitu ya Atau mungkin mentok gitu Dalam 24 jam Udah sampai Dan itu pun Biasanya packingnya Pake sterofoam Yang lebih proper Dan lain-lain Dan meskipun udah disediain sih Kalau gak salah ya Dengan harga tertentu Kalau gak salah Harganya 10 ribu Ya anggap aja Ini adalah pengalaman Dan gambaran Kalau misalkan kamu beli Ikan-ikan predator Atau ikan semacamnya Dan gak pake Sterofoam itu Kondisinya bakal kayak gimana Ya kondisinya bakal Kurang lebih seperti ini ya Dengan Ini packingnya seperti ini Pake kardus gitu Dan bisa aja penyok Karena Kalau di apa ya Expedisi itu pasti Ada kayak apa ya Barang yang tertumpuk Dan lain-lain Dan itu Meningkatkan risiko Apa ya Boxnya itu jadi kayak Ambles gitu loh Yaudah paling itu Kalau misalkan kamu punya Pengalaman kurang lebih Kayak gini Boleh banget ya Tulis di kolom komentar Supaya yang lain Bisa belajar juga Yaudah mungkin dari sini aku Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya Daaaah Sampai jumpa di video-video